Ada rencana kami banding atau sudah menerima putusnya? Itu makanya nanti kami konsultasi dengan keluarga di Indonesia. Agnes Gracia alias AG, mantan Mario Dandi Satrio di vonis 3,5 tahun penjara. Vonis ini terbilang lebih ringan dari tuntusan jaksa penuntut umum beberapa waktu lalu. Alasan Agnes Gracia di vonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh hakim lantaran terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana. Putusan tersebut disampaikan oleh hakim Sri Wahyuni Batubara di ruang sidang anak pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 April. Mantan Mario Dandi ini terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP-JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. Dalam pasal tersebut, hukuman maksimal yang bisa didapatkan oleh terdakwa usia dewasa adalah 12 tahun. Namun karena Agnes Gracia masih anak di bawah umur, maka ia batas hukuman maksimal yang bisa didapatkan adalah setengah dari hukuman normal yaitu 6 tahun penjara. Meskipun sudah mendapatkan hukuman lebih ringan dari tuntutan JPU, pihak Agnes Gracia masih keberatan dengan tuntutan jaksa. Birawa J. Arifi, kuasa hukum Agnes Gracia, mengungkapkan bahwa Mario Dandi perlu dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya, tapi tidak dengan kliennya. Pelaku utama dalam kasus penganian David Ozora, kata Birawa, adalah Mario Dandi sedangkan Agnes Gracia bukan. Jadi, pihaknya merasa keberatan dengan tuntutan JPU yang memberikan hukuman 4 tahun penjara kepada kliennya. Ada beberapa yang sendiri dijatuhkan kami juga, tapi ini kami setelahkan keputusan di pemerintah keluarga. Ada rencana kami banding atau sudah menerima keputusan ini? Itu makanya nanti kami konsultasi dengan pemerintah keluarga. Ada lagi? Nanti kita sampaikan setelah konsultasi dengan keluarga ya. Ada lagi? Banten. Kondisi AGH tadi, oh iya, yang pertama kami sampaikan bahwa anak AGH tidak dihadirkan di dalam ruang kudang. Itu sudah kami sampaikan suratnya, tapi kami nggak tahu teman-teman jaksa tetap menghadirkan. Buktinya Ibu Hakim sepakat dengan kami untuk tidak dihadirkan di ruang kudangan. Jadi, itu yang tadi teman-teman media banyak kontak kami. Kami dari Badar Imparasif berhasil tadi menyakitkan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!